Jadi untuk proses bleeding rem, ketika kita melakukan overhaul komponen rem itu sendiri, maupun master atau kaliper, jadi kita isi dulu komponen rem yang paling dekat dengan master rem, berarti ini master rem, yang paling dekat adalah bagian kanan dulu. Bagian kanan kita isi dulu, bagian kanan, kiri, kanan belakang, baru yang terakhir kiri. Nah, untuk membuang angin palsunya atau udara, setelah dilakukan pengisian dari masing-masing sisi rem, ini kita buang angin palsu bagian yang terjauh dari master rem, berarti belakang sebelah kiri. Nah, begitu teman-teman ya. Oke, kita sekarang melakukan bleeding remnya dulu, eh apa namanya pengisian minyak remnya dulu ya teman-teman ya. Alat bleedingnya ini sendiri, kita gunakan alat yang sederhana aja ya teman-teman ya. Jadi kita gunakan selang, botol, kita isi air, kurang lebih seperempat bagian, tapi selangnya di bagian bawah ya teman-teman ya. Tujuannya adalah menjebak udara yang sudah kita keluarkan dari saluran rem, supaya tidak naik lagi ke saluran rem itu sendiri. Jadi seperti ini nih, kita gunakan selang aquarium lah. Selang aquarium, botol bekas, kasih air sedikit. Nah, nanti ini bisa kita gunakan untuk bleeding rem. Nah, sekarang kita lakukan pengisian minyak rem dulu, jadi bisa minta tolong teman atau kerabat, tetangga, saudara, siapapun lah yang ada di rumah untuk ngocok-ngocok penah remnya gitu ya teman-teman ya. Oke, kita mulai. Kocok. Prahatikan ya teman-teman ya, ini gelubung udara tuh. Gubung sampai minyak remnya benar-benar keluar. Oke, masih kosong. Nah, tujuan air ini adalah untuk menjebak udara itu sendiri, supaya tidak kembali lagi ke atas. Gitu. Nah, setelah minyak remnya keluar, kalipernya perisi, kita tutup dulu. Kita tahan dulu. Nah, kita pindah ke sisi sebelah kiri ya. Jadi belum masuk proses bleeding ya teman-teman ya. Nah, setelah gelubung udara tidak nampak lagi, kita tutup. Ya, teman-teman ya. Sampil terus dikocok, kita bilang, tahan! Baru kita keluarkan. Kocok! Tahan! Buang! Kalau sudah dipastikan tidak ada gelembung udara, berarti udara di bagian belakang sudah tidak ada dan sudah terisi dengan baik ya. Nah, ini kita ulangi di bagian depan. Kocok! Kita ulangi kebalikannya. Kalau tadi ngisi di bagian paling dekat, kalau mau bleeding, di bagian paling jauh. Dan ulangi itu sampai di bagian sisi sebelah, eh, depan kanan. Oke, teman-teman. Cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau suka video ini, jangan lupa di-like. Jangan lupa sub-get-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!